Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Ruhi Al-Iryani Alhamdulillah saya beristri 4 Nah ini banyak yang nanya nih Istrinya itu tinggal satu atap atau gimana? Apakah udah sesuai syariah atau pikir? Nah daripada bingung jawabnya Yuk kita lihat aja Nah ini ada di depan tempat Tinggal kami ada Saung dan Meja Bunda Karena itu kita namakan Saung El-Iryani Nah ini kantor saya Sekaligus ya garasi ya motor Kita menuju ruangan istri pertama Nah ini di depan ini ruangan istri pertama Kita lihat Nah disini ada dapur mini Kita masuk ke ruangan istri pertama Assalamualaikum Nah ini adalah ruangan istri pertama Nah ada kasur Ada Lemari, meja Dan juga kamar mandi di dalam ya Secukupnya insyaallah Nah ini Kamarnya terhubung dengan ruangan anak-anak Nah ini ruangan anak-anak Nah seperti itu Nah sana juga kamar anak-anak Nah ini pintu penghubung keluar Anak-anak ini Ya nanti semua anak-anak disini Tapi yang laki-laki Nah kebetulan anak laki-laki semua dari istri pertama Jadi masih kumpul disini Kalau anak perempuan Masih kecil Sama ibunya Nanti kita lihat tempat tinggalnya ya Oke ini pintu Keluar Begitu Nah akan menghubungkan kita ke istri Yang berikutnya Nah ini beda pintu masuk beda pintu keluar Jadi tidak terhubung Masing-masing punya pintu masing-masing Ada kulkas di luar Nah ini Adalah Ruangan untuk istri ketiga Kita Tidak urut Tapi Yang penting masing-masing perewangan Assalamualaikum Nah ini dia Ada ruangan Nah baru ada Kamar Disini Nah ini awam Anak dari istri pertama Ini istri ketiga Sama kurang nudi Fasilitas sama Ada lemari Kasur Meja Kamar mandi dalam AC Seperti itu Nah kita lanjut ke Ruangan berikutnya Ini kita keluar ya Kita keluar lagi Nah disini Ada kompor Buat masak Nah Ini untuk Ruangan istri keempat Nah serang lebih sama tadi Dengan yang istri Ketiga Nah seperti itu ada ruangan dulu Baru ada Tamar Nah ini aja Seperti ini sama Kurang lebih Ya Pokoknya Fasilitas Secukupnya aja Nah Seperti itu Kita keluar lagi Menuju Ruangan Satu lagi istri Istri keberapa? Istri kedua Kok gak urut? Ya iya Suka Suka Seperti ini kan Kebagian semuanya Nah seperti ini Nah ini pintu masuknya Seperti ini Nah disini Nah ini Kok gelap? Oh Gak ada cahaya ya Nah seperti ini Sama Kurang lebih Ada meja juga AC juga Situ juga ada ruangan Untuk lemari Seperti itu Inilah Kira-kira Rumah kami Nah disini Adalah Tempat kami Berkumpul Ini Ada ruangan Satu kosong Sementara kita pakai Buat gudang Nah ini Ada meja Taman Di bawah Pohon Markisa Dan pohon Murbei Ini tempat kita Makan Nah nanti kita Makan disini Biasa Atau di Saung ini juga Kalau hujan Dan juga Ada tempat juga Duduk-duduk Seperti ini Nah untuk Dapur ini Dapur umumnya Dapur bersama Nah untuk Masak-masak yang Besar-besar Untuk makan Disini Nah ini Adalah Om Anto tadi Ini adalah Taman kami Nah ada Dua angsa Disini Ada kambing Disini Disana Tapi lagi gak keluar Lagi istirahat Siang-siang Oke Seperti itu Saung El Iryani Siang-siang